Halo guys, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini agak sedikit berbeda Kali ini gue mau buat konten tentang update rumor atau fakta seputar dunia teknologi yang sedang viral baru-baru ini Oke, kali ini gue mau bahas update seputar dunia teknologi Yaitu ponsel lipat pertama Samsung diluncurkan juga Dan ada kejutan cashback 100% dari Vivo V11 Pro Oke, jadi mari kita simak baik-baik Semalam, Samsung akhirnya sukses mengumumkan ponsel lipat miliknya di San Francisco, Amerika Serikat Pihak Samsung menyebutkan bahwa perangkat ini akan diluncurkan sekitar awal tahun depan Awal tahun depan 2019 Oke, ponsel ini dirancang dengan dua layar Layar utama sebesar tablet berukuran 7,3 inch Ketika dilipat di bagian vertikal layar Salah satu sisi ponsel memiliki layar kedua Dengan layar seukuran ponsel biasa Agar layar utama bisa dilipat Ponsel ini menggunakan panel yang agak awam nih Yang baru-baru kita dengar Yaitu panel Infinity Flex Di mana fitur itu akan berjalan di antar muka yang Samsung buat baru-baru ini Di ponsel layar lipatnya itu yang bernama One UI Yang akan digunakan di ponsel layar lipatnya Antar muka atau host One UI ini disebut-sebut akan optimal Untuk perangkat ponsel lipat Samsung sekarang ini Samsung mengklaim ponsel ini tidak menggunakan kaca atau bezel pada umumnya Melainkan polymer komposit Selain fleksibel, material ini juga mengurangi ketebalan layarnya hingga 45% Dan juga ponsel ini bisa menjalankan tiga aplikasi secara bersamaan Dengan adanya fitur yang bernama Multi Active Windows Apa itu biasanya Samsung akan membeberkan ulang lagi Di mana fitur itu akan berjalan di antar muka yang Samsung buat baru-baru ini Di ponsel layar lipatnya itu yang bernama One UI Yang akan digunakan di ponsel layar lipatnya One UI ini disebut-sebut akan optimal untuk perangkat ponsel lipat Samsung sekarang ini Jadi gue ulas sedikit lagi disini Samsung mengeluarkan ponsel lipat pertamanya di dunia Layar tersebut menggunakan teknologi Super AMOLED Ketika dilipat, perangkat atau ponsel ini akan memperlihatkan konten dalam layar Sebesar ponsel biasa berukuran 4,6 inch Begitu dibuka, layarnya dibuka, itu akan menjadi 7,3 inch Tentunya Samsung tidak mau ketinggalan dalam menciptakan terobosan-terobosan baru di ponsel mereka Saat ini Samsung tengah kehilangan pasar di sejumlah negara Samsung mesti menyiapkan ponsel lipat ini dengan benar Agar bisa menarik kembali perhatian pasar dunia per handphonean Saat ini memang Samsung sedang kejar-kejaran dengan kompetitor pesaing mereka yang paling ketat yaitu Apple Dan semoga di terobosan kali ini Samsung membuat layar lipat dengan canggih ini Akan bisa menaikkan pasar handphone Samsung kembali di dunia Oke, update yang kedua ini berasal dari laman yang dikutip dari kompas.com Yang gue ulas pada video gue kali ini yaitu seputar Vivo nih Vivo lagi, Vivo lagi Oke, seputar Vivo, yaitu Vivo akan gratiskan V11 Pro di Shopee jika Indonesia juara piala AFF 2018 Oke, sekali lagi dikutip dari website atau artikel dari kompas.com Jadi gue bacain aja ya Sekalian gue sertakan juga nih video laman atau website dari Vivo.com Oke, dalam konferensi pers di Jakarta Rabu tanggal 7 bulan 11 2018 Vivo mengumumkan kemitraan bersama stasiun TV swasta RCTI Sebagai rekanan penyiaran kompetisi sepak bola piala AFF Suzuki Cup 2018 Oke, dalam kesempatan yang sama Vivo sekaligus mempromosikan smartphone V11 Pro mereka Yang dipaskan lewat kerjasama dengan e-commerce Shopee Program penjualan Vivo V11 Pro di Shopee itu Disertai iming-iming cashback dalam rangka menyambut piala AFF 2018 Menariknya, Vivo dan Shopee menawarkan full cashback Atau sekali lagi gue ulang, full cashback Alias pengembalian dana secara full atau penuh Apabila Nah ini nih, apabila Indonesia berhasil menjuarai ajang sepak bola piala AFF 2018 Dengan kata lain Vivo bakal menggratiskan pembeli smartphone V11 Pro di Shopee Jika syarat di atas terpenuhi Atau dengan kata lain, Indonesia harus juara piala AFF 2018 Jadi yang perlu diingat Pengembalian dana bukan dilakukan lewat cash Atau kita beli di Shopee secara cash Dibalikin lagi secara cash enggak gitu Jadi melainkan dalam bentuk uang digital atau coin Shopee Jadi coin akan diterima oleh pembeli Vivo V11 Pro di Shopee Di e-commerce Shopee Kemudian dari pihak Shopee Meng-cashback-kan kembali untuk seharga Vivo V11 Pro dalam bentuk coin di Shopee Yang artinya, jadi para kalian yang membeli handphone V11 Pro nanti Jika Indonesia juara atau menang Akan berhak mendapatkan cashback berupa coin di Shopee Yang nantinya, coin tersebut bisa membelanjakan produk-produk dari Shopee kembali Seharga Vivo V11 Pro tersebut Program full cashback hasil kerjasama Vivo dan Shopee ini dimulai Dari tanggal 7 sampai 25 November 2018 Dengan membeli Vivo V11 Pro seharga Rp 4.999.000 Di toko resmi Vivo di Shopee Pembeli Vivo V11 Pro di Shopee secara otomatis Secara otomatis ya, langsung terdaftar untuk mendapatkan kesempatan uang kembali penuh Kedua pihak berharap program kerjasama ini dapat meningkatkan brand awareness produk Vivo Sehingga dapat diterima di semua kalangan di Indonesia Oke, itu dia tadi update seputar Vivo V9 cashback 100% full Bekerjasama dengan Shopee Indonesia Yang dikutip dari laman website kompas.com Oke, mungkin segitu dulu aja Untuk video gue kali ini seputar dunia teknologi yang lagi viral belakangan ini Dan kayaknya gue terus akan meningkatkan konten video gue yang ini Jadi gue akan kembali meng-share kepada kalian Memberikan informasi kepada kalian tentang seputar dunia teknologi belakangan ini Oke, semoga video gue kali ini bermanfaat Thanks for watching Like jika kalian suka, dislike jika kalian suka Boleh di-share video gue ini Oke, venga pamit Adios Adios